Takut punah, Malaysia ingin seperti Indonesia. Welcome back. Hari ini kita buat reaction video seperti biasa. Untuk syarat kepada kamu semua. Mudah-mudahan kamu dalam baik dan sehat selalu. Let's go and do the video. Mereka ingin seperti Indonesia. Bahwa selama ini kita gagal. Dalam sesetengah aspek pembentukan negara bangsa. Di rantau ini bagaimana Indonesia mengangkat bahasa Melayu, memberi nama nasional, menyatu padukan rakyat Indonesia. Terpatut bersatu padu. Dengan bertambah umurnya Malaysia ke-67 dan selamat hari kemerdekaan bagi Malaysia. Para akademisi Malaysia kini menghadapi kekhawatiran yang semakin besar terkait masa depan bahasa Melayu di negaranya. Dengan jumlah penutur yang semakin berkurang, terutama di kalangan generasi muda dan komunitas non-Melayu seperti etnis Cina, muncul kekhawatiran bahwa bahasa Melayu bisa mengalami penurunan drastis. Mereka menggunakan bahasa Inggris. Soalannya ialah bagaimana usaha nak mematabatkan bahasa Melayu ini. Pertamanya dia tak boleh usaha itu datang daripada satu sektor saja. Ini kena buat, orang ini patut buat, tak. Sebab kalau kita nak mematabatkan bahasa Melayu, dia kena menjadi ini adalah satu kebanggaan kepada masyarakat, kepada pemimpin yang paling utama. Kalau nak tengoklah kenapa kita rasa orang tak menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Sebab kita ada macam satu rasa minda tertawan. Minda tertawan. Kita rasa kalau kita cakap Melayu ini, we are not up. Dia ada kelas yang cakap Melayu saja. Kita tak merasakan bahasa Melayu itu sebagai satu identiti bangsa. Ini penting. Kita melihat, saya bagi alaman saya, saya pernah buat grep tu, Azizu. Lepas saya habis kerja di ITBM tu, saya tak ada kerja yang lain dekat sana. Saya buat grep. Saya buat grep 10 bulan tau. Saya bukan buat grep sejak sejak. Saya buat grep. Pengalaman saya, saya melihat ada dua perkara yang saya fikir. Saya pernah bawa penumpang yang daripada Indonesia. yang baru balik makan durian di SS2. Seksyen 2 kan. Dan semua bercakap bahasa Indonesia. Kat belakang tu, dia cakap Jawa lagi. Dah, nombor bapak saya dengan Dirun, saya kan Jawa. Jadi saya fahamlah. Saya tak bisa ngomong Jawa. Ini orang Cina, berbahasa Indonesia yang sangat fahsik. Saya cakap, ini saya melihat. dan dia tak merasakan satu macam dia cakap Indonesia tu di mana-mana saja berada, dia tidak malu kasih dengar dia punya bahasa Indonesia begitu. Tuan ini Jawa pergi ponologo. Ada satih ponologo paling sedap. Ada dalam buku saya cerita tu. Promot buku pula sih, Son. Yang saya nak ceritakan adalah mereka merasakan bercakap Bahasa Indonesia itu adalah satu kebanyakan kepada mereka. Sebab tu kalau kita melihat pemimpin-pemimpin Indonesia kan kalau di luar negara dia cakap bahasa Indonesia. Saya kira dengan adanya dasar madani ini diharapkan sangat-sangat marah ditagih kerana kerana kerajaan ini menggunakan nama perpaduan dan perpaduan adalah tema pentadbiran negara ini oleh kerajaan sekarang. Jadi ditagih sangat-sangat kerajaan sekarang berusaha untuk menyelesaikan masalah linguistik ini. Jadi bagi orang bukan Melayu yang tak fasih ini mereka berkata bahasa Melayu adalah alat untuk berkomunikasi sahaja. Jadi kalau mereka tidak boleh berkomunikasi baik ataupun langsung dalam bahasa Melayu itu tidak bererti mereka tidak patriotik. Betul juga lah. Tapi kalau kita patriotik kita mesti sayang bahasa kita. Ya. Sekira kita harus akui tuan-tuan dan puan-puan bahawa selama ini kita gagal dalam sesetengah aspek pembentukan negara bangsa. Kita harus berjiwa besar dan antaranya ialah penyatuan linguistik dan memang kita mahu menggunakan bahasa Melayu ini untuk menyatu padukan anak bangsa kita dan ini terang-terangan dan pada zaman modern kita dapat lihat di rantau ini bagaimana Indonesia mengangkat bahasa Melayu memberi nama nasional menyatu padukan rakyat Indonesia dan Indonesia berjaya sekali dalam aspek penyatuan linguistik ini. Bukan sahaja setiap seorang rakyat Indonesia fasih berbahasa Indonesia mereka sangat bangga mereka sangat sayang mereka sangat setia kepada bahasa Indonesia malangnya ini tak berlaku di negara kita seiring dengan globalisasi dan dominasi bahasa Inggris banyak orang Malaysia merasa bahwa identitas nasional mereka terancam mungkin kita dah biasakan penggunaan campuran bahasa asing dalam kehidupan kita nanti dalam 100 tahun akan datang apa akan terjadi pada bahasa Melayu kita bahasa kita akan pupus itu baru masuk kenalan dengan bahasa campuran itu belum lagi ada yang setengah setengah daripada golongan yang lain yang menolak langsung penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan mereka isu yang terbaru tentang seorang pakcik Cina yang dia mesej grab dia tulis dalam bahasa Cina tapi dalam grab itu dia ada tulis penggunaan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris tapi dia degil juga nak juga bahasa Cina sebagai bahasa komunikasi dengan katakan ini grab Cina yang buat kenalah bahasa Cina dia bukan soal nak kena guna bahasa Cina juga dia soal bahasa komunikasi ini yang telah ditetapkan oleh sebuah negara yang menggunakan bahasa Indonesia sendiri contoh macam Thailand bahasa kebangsaannya adalah bahasa Siam jadi gunakan bahasa Siam Cakap Siam sama juga dengan negara Arab Turki Belanda Jerman Spanyol pun sama mereka menggunakan bahasa kebangsaan mengamalkan kebangsaan Maksudnya Malaysia banyak yang degil Banyak yang macam foreigner pakai language lain macam begitulah One foreigner lah Orang dia jadi bercelaru kat situ kenapa bahasa kita ni bahasa Melayu ni tidak lagi dikona pakai adalah kesilapan dia kita sendiri yang mana kita tak amalkan bahasa kita ni betul-betul emanglah saya akui saya pun kadang guna juga bahasa rojak campur juga bahasa Inggris dan campur juga bahasa negeri-negeri lain atau mudah cara kolonian tapi bila saya fikir balik saya tak boleh amalkan terus benda tu dia akan beri impak kepada cucu cik-cik kita nanti dan menyebabkan bahasa Melayu pun akan terpupus dengan sendirinya kalau dia faham dia tahu ok lah tapi jangan diamalkan seharian dah lah saya katakan tanah Melayu asalnya adalah bangsa Melayu daripada bangsa Melayu penggunaan bahasa dia adalah bahasa Melayu adakah bahasa Cina asalnya adakah bahasa India asalnya adakah bahasa Arab asalnya adakah bahasa Inggris asalnya tidak dia adalah bahasa Melayu dan bahasa Melayu yang telah dipertuturkan sejak daripada zaman purba kala lagi daripada zaman kedah tua lagi zaman kerajaan Sri Vijaya dan kemudian sambung terus pada kesultanan Melayu Melaka saya niasikanlah mereka di luar sana amalkanlah bahasa Melayu yang mana tak boleh bahasa Melayu tak faham bahasa Melayu belajarlah bahasa Melayu ini bukan soal termasuk Islam bukan ini adalah kita kena hormat tanah yang kita duduki daripada tanah duduki sepatutnya kena faham bahasa Melayu itu sajalah daripada saya saya mengharapkan semua bangsa seluruh Malaysia ini bahasa Cina Melayu India dan sebagainya puasailah dan fahamilah bahasa Melayu gunakan sebagai bahasa perantara dalam kehidupan anda Malaysia pun bercita-cita agar bahasa Melayu memiliki kedudukan yang sama kuatnya di negaranya tokoh-tokoh di Malaysia menyerukan untuk meniru pendekatan Indonesia dalam memperkuat bahasa nasional melalui kebijakan pendidikan yang tegas media yang mendukung dan kampanye budaya yang masif agar bahasa Melayu tetap hidup dan berkembang betul betul juga lah di Malaysia ini saya pun perhatikan kalau macam kita minta keraja lah polis resume kan bahasa apa yang kamu boleh betul-betul dia bilang kalau kita cakap Inggris Melayu macam di Sabah ada dusun gitu kan kalau pas itu tiba-tiba ada satu orang lagi dia pandai cakap Cina dia kena ambil duluan yang hidup dia punya bahasa hidup dia punya dia bilang itu Indonesia betul-betul nampak dia punya rakyat sayang dia punya bahasa Indonesia dan bermula daripada orang-orang tua kalau kamu jumpa orang Malaysia cakap macam orang Malaysia we have to be one tapi masalah dari sini banyak yang orang tidak pandai cakap Malaysia bukan mereka cakap Inggris mereka cakap Chinese as long as kita willing to belajar jadi kena belajar pelan-pelan belajar walaupun banyak di sini rakyat Malaysia ataupun warga negara Malaysia tapi tidak pandai bahasa Malaysia kena belajar at least kita kita tahu lah kita orang Malaysia kaya pun orang Malaysia Sabah Malaysia guys Sabah Malaysia dan lupa you oke guys sampai sini di video ini nanya kita jumpa lagi till our next video of the action of FACE